Hai dari powerbank unit mengenai performanya mana kemarin kita sudah coba mereview tentang kondisi powerbank sendiri dan fitur-fiturnya Oke langsung aja disini saya akan memakai untuk mencoba pressure King menggunakan informasi Xiaomi tipe ini Matrix mana dia udah support pressure King katakan pressure King biasanya indikator akan terlihat simbol seperti ini coba kita ketikkan kabelnya pertama kita konekin ke output yang standar normal di sini dia akan terlihat gambar indikator baterai dan ada lambang ketir ya tapi tidak berbulat ya dan dia di berbulat seperti yang ini ya Oke coba kita ganti dengan output fast charging kita lihat nah ya udah berubah ya ada bedanya ya yang tadi ini ada gambar petir tapi dikeliling garis ya artinya dia dalam masuk ke mode fast charging yang sama dengan simbol powerbank sendiri kita coba kita akan melihat performa dari amper ini kita coba ukur charging nya dia akan keluar berapa wow 1900 ampere hampir 2 ampere ya berarti ini benar-benar real ya tapi kita coba tunggu lagi kita coba tunggu lagi bisa naik lagi sampai maksimal 3 ampere kita bandingan dengan eh yang pengisian normal kita coba ukur tadi awal pengumuran 1900 ini 420 mili ampere ya untuk pengisian normal ya cukup jauh cukup jauh cukup jauh cukup jauh cukup jauh cukup jauh nah nah kalau fungsi normal itu hanya 400 ini naik lagi 500 700 oke berarti ini ada kenaikan lagi 1000 oke tapi enggak semaksimal sampai 1900 ya oke jadi kesimpulannya untuk pengecasan powerbank ini real ya mungkin dengan kapasitas 12000 ini dia mampu untuk pengecas ulang tipe handphone ini yang baterainya 4000 mAh sebanyak tiga kali pengecasan oke mungkin itu saja mengenai perumah dari perumah ini overall memuaskan tidak kalah saktinya ya dengan merek-merek yang lainnya karena disini kita tahu kalau ada harga tidak ada rupa ini dengan kisaran harga bisa 300.000 sama dengan merek bukan 300 sampai 300 dengan kapasitas 12.000 yang penting kami syarankan kalau beli powerbank jangan yang abal-abal artinya kalau yang murah itu udah pasti bahaya ya bisa jadi membuat si handphone itu rusak ataupun tidak ada permohonannya ya bodong ya itu jangan tertipu ya mudah-mudahan sobat pinter untuk memilih barang yang sesuai kualitasnya oke mungkin itu saja dari saya terimakasih telah menonton selamat menikmati